Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya lagusnya 26 eh welcome back to my channel ya aku lalik-lalik malah ini guys main channel karena tadi welcome back to my channel ya lupa guys ketemu lagi sama saya ada Agustina di channel saya jangan lupa subscribe tuti Ria oh ya aku promosiin gitu tolong disekret ya tuti Ria dan like jangan lupa komen juga kita disini mau membicarakan soal peristiwa di November tahun kemarin sih ini apa namanya ini peristiwa tahun kemarin karena biasalah akan suka meng-share memberikan informasi tentang TKW-TKW yang ya kadang bermasalah kadang baik gitu karena ini untuk apa bukannya aku menyebarnya orang lain tapi untuk peringatan kita terus ini buat apa ya buat intropeksi kita terus agar kita itu men agar kita terlebih berhati-hati dan kita tuh ambil ikhnya dari dari semua kejadian yang buruk gitu maksudnya tapi kalau yang baik bisa dicontoh gitu nah ini kejadian pada tahun kemarin di November 24 November tepatnya tahun 2017 ini mbak swasti seorang pekerja migran dia ceritanya ya gimana ya dia ceritanya tuh hamil dengan pacarnya di Hongkong gitu terus setelah 24 bulan kan melahirin gitu kan ya sebenarnya dia tuh orangnya baik orang dia kan kerja di ini udah 2 majikan kedua 2 majikan itu bilang dia tuh baik terus bekerja keras pokoknya untuk soal bekerja dia baik pokoknya gitu rapotnya nah ini dia mungkin dapat tekanan enggak mungkin sih dia emang mengaku di pengadilan bahwasannya dia itu mendapat tekanan dari sang pacar disuruh itu membuang bayinya gitu membunuh bayinya maksudnya sebenarnya ya kalau kita enggak membuang bayi disini enggak apa-apa boleh kok di Hongkong kita hamil melahirkan asal majikan kita juga setuju gitu enggak apa-apa yang penting kan kerja kita baik gitu kerja kita bagus gitu tapi mungkin dia udah ketakutan dulu dan pacarnya mungkin dia udah ketakutan dulu gitu kan akhirnya di November itu dia buang di 24 November itu dia buang bayinya di apa namanya di toilet di toilet not point tepatnya di toilet not point dia buang terus ketahuan itu karena karena dia apa nyumbat nyumbat di toilet masalahnya itu dia flash gitu kan banyak dia flash terus nyumbat gitu kan terus banyak darah gitu jadi ketahuan gitu nah nah setelah itu beberapa hari kemudian ya langsunglah polisnya ketahu gitu kan ketahuan gitu maksudnya kan itu dia ketahuan dari rekaman CCTV dan kartu Octopus Octopus itu kartu kayak lingkat yang titip buat kita kalau transportasi gitu kita kan kalau disini jarang pakai duit jadi kita pakai card gitu dia ketahuan terus ditangkap polisi dan akhirnya dia dibawa ke pengadilan nah di pengadilan situ dia oh rumahnya di kecungguan oh lah akhirnya dan akhirnya dia apa namanya biar kelipotan ya ngomong saya penggang aduh aduh iklan aja nah dan akhirnya pada bulan ini udah diputuskan dari pengadilan karena dia maksudnya tuh pekerja keras orangnya baik juga karena dia dapat terkenan dari pacarnya tapi apapun alasan tetap salah kan namanya kejahatan nah dia dihukum penjara 6 bulan mulai dari bulan ini jadi penjara 6 bulan ya itulah 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 teman-teman itulah guys apa namanya kejadian yang menimpa salah satu BMI di Hongkong yang apa ya lalai mungkin dia hilaf gitu mungkin dia hilaf atas 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 apa yang dia perbuat tapi ya dia kata udah menyesal aku hanya bisa mengelus dada dan rasa banyak bisa menarik nafas kalian bisa komen dibawahnya gimana kejadian ini ya gimana dengan kejadian ini ya kita ambil hikmahnya aja jadi buat kita harus berhati-hati masalah kita di negara orang untung tuh dia di dia di apa namanya didampingi oleh jaksa yang sangat baik jadinya dia dapat pengringanan hukuman cuma 6 bulan ya ya hikmah untuk kita semua diambil dari ini semua kita harus lebih berhati-hati jangan gampang terbujuk rayu sama apa kata-kata cowok ya ceh ya tentang cowok akues mau mikir weng wanang akues spray katanya udah dapet cowok ya enggak itu cuma buat iburan aja kalau cowok untuk kamu belum-belum mikir buat iburan saat saja buat iburan tapi juga aku mau kasih omongan sedikit ya cowok jaman sekarang tuh materialitis bukan cewek yang matri ya cowok yang matri pada sekarang itu jaman kebalik mungkin udah tua zamannya jadinya dajl udah mau turun makanya yang dibicarakan ccli tadi ya apa tentang orang yang gugurin itu ya ya mungkin kebanyakan ya pelan-pelan nggak tanggut jawab dia nggak punya uang juga mengelola itu biasakan karena kan kebanyakan kalau cowok disini yang luar negeri kayak orang belanadis pakistan kayak orang hitam gitu ya itu mereka cuma kaburan kayak apa mereka peperan gitu jadinya kan aku udah pernah jelasin kemantuan waktu soal peperan peperannya cuma mereka disini sebenarnya cuma bisa tinggal tapi mereka tuh bekerja disini ini secara ilegal jadi kalau ketahuan ya balik ke negara lo di deportasi gitu jadi buat temen-temen semua yang apalagi yang belum ke luar negeri yang mau keluar negeri masih di Indonesia yang udah di PT yang mau kesini hati-hati dengan bergaul tuh harus hati-hati karena kita di negara orang apapun yang terjadi itu resiko kita yang nanggung berarti harus berhati-hati ya udah dulu ya udah dulu udah dulu guys dari saya nanti kalau kelamaan ngomong nanti dikira saya berita hoa apalah padahal ini beritanya real nggak hoa tau hoa hoa kalau hoa mana mungkin ada artikelnya gitu kan ini beritanya real ini baru tadi turun dari Google 12 tertanggal 12 April kan hari ini ya dari 2018 karena baru diputusin memang hari ini ya udah dituduh dari saya nanti bosan kalau lihat saya sama lama ngomong aja kan semoga kita diberi kesehatan kita diberi banyak umur kita sukses selalu sampai finish kontrak pulang dengan selamat selamat menikmati selamat menikmati